Namanya kita kasih nama Bajkama Bramantio yang artinya pengikut Tuhan dengan cinta Dan kenapa namanya alatnya bagus-bagus katanya? Aku suka nama Sansekerta dan aku pengen cari nama-nama yang emang spellingnya gak susah gitu Jadi emang Kama, orang gak mungkin salah nulis Kama Kalah, gak akan nanya kan Knya depannya K atau C gitu Jadi pengen yang simple aja Kenapa kan namanya depannya A gitu? Apa? Misalnya A atau depannya B Gak semua anak kita namanya B Kalau cowok depannya B, kalau cewek depannya K Jadi udah biasa aja Jadi kalau di sekolah urutan kedua itu B gitu Jadi bukan urutan pertama Kalau bisa dipanggil buat apa namanya Menyanyi, ayo ini ada yang menyanyi Urutan pertama adalah pasti yang absensinya A gitu Kedua adalah P Gitu sih Ya udah Ya makasih Makanya semuanya atas doanya Alhamdulillah sehat Halo Hai Buat teman-teman semuanya Ini adalah hari yang bahagia Kita dikasih lagi Momohani Kasih kepercayaan lagi sama Allah Kasih kepercayaan lagi sama Allah Hari ini tanggal 3 Juli Tadi lahirnya jam 6 lewat 11 Iya Namanya kita kasih nama Bajkama Bramantio Yang artinya Pengikut Ya pengikut Tuhan Dengan cinta Dengan cinta Jadi pengabdi sih pengabdi Tuhan Pengabdi Tuhan dengan penuh cinta Bahasa Sansekerta Kenapa kami ngambil Sansekerta ya karena Jawa Saya dari Jawa Dan Indonesia Itu sangat dipengaruhi sekali dengan Apa namanya Sansekerta sebetulnya Jadi Kayaknya keren aja sih Sebetulnya Iya dan tadi Kita melahirkan dengan Operasi Cesar Terus Alhamdulillah aku sekarang lagi recovery cuman bayinya agak sedikit problem, nafasnya cepat, jadi kayaknya dia agak sesek nafas mungkin namanya TTM ya, jadi dia lagi penyesuaian adaptasi jadi aku dari tadi kelar operasi IMD sampai sekarang belum ketemu bayi lagi, sekarang udah jam 4 sore iya, dan itu apa ya, harus dikasih alat bantu begitu bayinya alat bantu nafas tapi alhamdulillah ini sampai dari jam pagi ya, pagi sampai jam 3, jam 4 ini alhamdulillah sudah mendekatkan normal tapi ini sambil kami menunggu dokter anak yang akan memberikan penjelasan tentang ini terus terang kita kaget dan ini belum pengalaman pertama karena biasanya kabah sama bre tidak semua baik-baik aja ya dan makasih buat semua temen-temen sama doa buat kita sekeluarga ya, alhamdulillah kita makin seneng sekarang udah 6 anaknya udah 6 dan, apa ya bumi tadi, ini anak-anak gak ada disini ya, karena kita karena covid karena covid, jadi yang kesini hanya sibil itu pun karena dia harus periksa gigi kan tapi yang lainnya gak ada gitu kan dan pas dikasih tau udah lahiran bumi nelfon terus kemudian dia nanya ya adiknya kenapa gitu katanya gak bisa nafas atau susah dia udah mulai kepanikan gitu seneng aja rasanya ada perhatian dari bumi juga ada perhatian dari ibunya juga dari mbak Didin tadi juga telepon gitu kan ya pokoknya kali ini kita lahiran di Jogja karena kita udah kena lockdown di Jogja selama 4 bulan jadi itu kenapa sub indo by broth3rmax